Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi sejatinya Islam itu disebut dengan kafah, bukan hanya membayangkan kafah yang bersifat zohiriya, yaitu eksoterik. Tapi kafah juga artinya kita harus mengemalkannya yang eksoterik ataupun yang esoterik. Esoterik inilah nanti yang akan menentukan tindakan perbuatan akhlak moralitas daripada Islam. Sedangkan yang eksoterik inilah yang menentukan namanya syiar, atau pengaruhnya ke dalam kebudayaan. Nah jadi jembatan sekalian inilah yang kita diskusikan pada petang hari ini berkenaan dengan sumber-sumber pengetahuan yang ada di zamannya, yang ada sesaat atau dan di zamannya Mullah Sadra hadir. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Mullah Sadra itu seorang toko yang sangat besar, berpengaruh, sudah ratusan, bahkan ribuan mungkin, sarjana yang lahir dari karyanya, maksudnya menjadi sarjana karena menstudikan karyanya. Baik disertasi, baik apa sekripsi S1, S2, atau S3, atau bahkan hanya sekedar diskus biasa saja. Itu sudah terlalu banyak. Artinya bahwa toko ini toko yang sangat berpengaruh, bahkan juga dari metodologi yang dikembangkannya lah, yang melahirkan ulama-ulama yang nanti kemudian terlibat langsung atau tidak langsung di dalam revolusi Islam Iran, yang kemudian menyebabkan benar-benar sebuah negara sekarang yang dipimpin oleh ulama. Dan ini saya kira adalah satu-satunya negara di dunia. Di Katolik misalnya ada pemerintahan juga di Fatikan. Tapi itu sebetulnya semacam simbolik saja, karena di sana tidak boleh punya angkatan urus senjata, tidak punya kekuatan apa-apa. Fatikan sendiri sebuah negara yang berada di dalam negara Italia. Jadi semua urusan-urusannya diatur oleh Italia. Jadi hanya merupakan semacam tempat tahta sucinya dalam keadaan ketiga masyarakat atau kelompok Katolik dalam Kristiani. Karena kita tahu Katolik hanya salah satu aliran di dalam kekristianan. Ada yang Katolik, ada yang Ortodoks Timur, ada yang Protestan, dan sebagainya. Jadi itu hanya salah satu saja yang kebetulan pusatnya ada di rumah. Fatikan. Nah kalau dalam persi Iran memang beda sama sekali. Kenapa? Karena ini adalah mengausi satu negara, kemudian terlibat dalam masalah-masalah politik di dunia, lalu kemudian bahkan memiliki angkatan urus senjatanya sangat kuat, dan seterusnya. Jadi ini beda sekali. Jadi bisa dikatakan untuk agama-agama saja, terlepas dari Islam atau bukan Islam, terada agama-agama saja, pemerintahan yang dipimpin oleh ulama yang disedulkan wilayah Tufak ini adalah pertama terjadi di Iran, dalam dunia modern kita. Dulu ada parisaman Nabi, parisaman Nabi dan Rapa'ur Rashidin yang keempat, tetapi kemudian setelah itu berpindah menjadi kekuasaan dinasti, yang disedulkan dengan dinasti Umayya, dinasti Abbasya, dan sebagainya. Terakhir yang dinasti yang paling besar adalah dinasti Turku, apa namanya, Osmaniyah, Turki. Dan yang ada sekarang kita kenal adalah dinasti Saudia, yang ada di Arab Saudi. Jadi ini lebih kepada sistem kerajaan biasa saja. Tidak ada bedanya dengan dulu. Bedanya adalah mereka menggunakan jubah, baju keagamaan Islam. Itu saja bedanya. Tetapi prinsip-prinsipnya ya sama dengan sistem kerajaan yang dulu. Kalau mereka misalnya menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum, ya tetapi hanya digunakan untuk orang-orang yang tidak sependapat dengan kerajaan. Bagi mereka-mereka yang merupakan kerabat kerajaan, ya hukum itu tidak berlaku. Nah jadi zaman sekalian itulah kurang lebih pembahasan kita tentang Ilona. Kita sekarang masuk lagi pada pembahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan itu tadi. Jadi corak berpikir atau corak intelektual yang ada pada zaman Mullah Sadra lahir. Sehingga kita sampaikan sebelumnya bahwa Mullah Sadra lahir dengan kecemerlangannya itu, dengan filsafat yang sedangkan teosofinya itu, al-haikmahnya, itu tidak lahir dari ruangan yang kosong, dari ruangan yang paku, hampa. Sudah ada gerakan intelektual sebelumnya. Kita sudah sampaikan, paling tidak dari sisi gerakan intelektual filsafat, itu ada tiga besar, yaitu peripatetisme, yang tokoh utamanya adalah iklusina, kemudian iluminasi atau kaisyrakriya, itu yang tokoh utamanya adalah syukra mardi, dan kemudian gnostikisme atau kamistikisme, yang tokoh utamanya adalah ibn Arabi. Nah, dan ini adalah berpadan ini, banyak lagi tokoh-tokoh di sekitar mereka semua, tapi intinya dari tiga besar itu. Peripatetisme atau masyaiyah, kemudian iluminasi, yaitu isyrakriya, kemudian gnostikisme atau spiritual, irfan, yaitu ibn Arabi. Mari kita masuk ke screen. Nah, ini terakhir, kita sudah sampai di sini, tanggal 30 Desember yang lalu. Kita ulangi, ini yang warna hijau ini, ini adalah kesimpulan terakhir. Selain itu, kebangkitan syiah itu sendiri, merupakan faktor pendukung dalam kebangkitan ilmu-ilmu intelektual. Karena ini, di dalam ajaran syiah itulah, ilmu-ilmu akliya itu mendapatkan tempat yang sangat mulia. Kalau di Sunni, itu akliya tidak begitu dipentingkan. Setelah sebabnya, di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Ahlus Sunnah, itu jarang yang pelajari misalnya mantik secara mendalam. Kalau untuk belajar mantik, itu hanya sekedar dasar-dasar saja. Hanya nanti digunakan untuk kepentingan membuat semacam fikih atau usul fikih. Karena nanti, tidak sedikit daripada ajaran usul fikih itu berbasis pada ilmu-ilmu akliya. Jadi, mereka pelajari untuk kepentingan itu, tidak lebih. Jadi, hanya untuk melakukan istimbat hukum. Nah, sedangkan kalau di dalam syiah atau keajaran ahli baik ini, memang itu penting bukan hanya satu bagian dalam ajaran ahli baik atau dalam ajaran hasil, tetapi penting dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam semua aspek ajaran maksudnya. Makanya kemudian ini sangat penting di dalam masak alubait atau koim, terutama imamiyah. Makanya kemudian dengan berubahnya, Iran, terutama pada zaman safawi, berubah menjadi masak resminya adalah syiah. Ini kemudian memberikan pengaruh yang sangat besar. Jadi, boleh dikatakan di sana bertemu antara ajaran baru dan memang kultur yang memang sudah condong ke situ. Kita tahu Iran itu adalah kulturnya Persia. Persia itu adalah cenderung kepada ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu akliah. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran sebelumnya di sana memang sudah bersifat akliah, akal. Dan kita tahu bahwa kemajuan Persia dulu tentu didukung oleh kemajuan filsafat, kemajuan ilmu kontakuan. Lalu kemudian datanglah Islam dan Islam yang kemudian berkembang di sana adalah ajaran syiah yang baik. Imamiyah maka kemudian lebih berkembang lagi. Nah inilah. Kebangkitan syiah itu sendiri merupakan faktor pendukung dalam kebangkitan ilmu-ilmu intelektual. Al-elem, al-laqidiyah. Jadi, semuanya di apa-apa? Karena ilmu-ilmu tersebut telah terjalin erat dengan dimensi Islam syiah sejak abad-abad awal sejarah Islam. Jadi memang sejak awal. Kita tahu apa namanya tokoh utama orang syiah, tokoh al-lubait itu adalah Imam Ali. Setelah Nabi tentunya. Dan itu adalah sangat-sangat rasional. Coba misalnya kalau Imam Ali mengatakan Lihatlah apa yang dikatakannya. Jangan melihat siapa yang mengatakannya. Yang bisa memahami pernyataan ini hanyalah orang yang mendaulukan ilmu-ilmu akliya. Karena kalau tidak, kita tentu tidak menerima pernyataan yang benar kalau dari seorang yang buruk. Padahal yang namanya pernyataan, proposisi, siapapun yang mengucapkannya kan selalu benar. Jadi walaupun orang yang menipu dengan bilangan-bilangan, mengatakan 3 tambah 36, ya kita harus terima. 3 tambah 36, walaupun dia juga menipu. Dengan menipu konsumennya, 3 tambah 3 adalah 7 misalnya. Artinya apa? 3 tambah 3, tapi dia mengambilnya 7. Nipu misalnya konsumennya. Tapi kalau secara ilmu akliya, secara matematik, walaupun dia penipu, kalau dia mengatakan 3 tambah 36, ya benar. Kita harus lihat itu. Jangan kita mengatakan, saya tidak percaya hanya karena mengucapkannya, penipu. Tidak seperti itu. Jadi pernyataannya, proposisi itu harus diterima. Nah kalau kita sudah melihat ini, berarti kita harus menerima kebenaran dari manapun juga. Dari manapun juga. Jadi walaupun orang itu, ataukah daerah itu, ataupun negara itu adalah negara yang menerus, apa namanya, mempraktekan kekerasan misalnya, tetapi kalau di sana, tidak ada negara tersebut, melahirkan sekolah, ataukah ada sekolah yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang bersifat rasional, ya harus kita terima. Nah sebab itu. Nah sehingga kemudian, apa yang terjadi dengan cara berpikir seperti ini? Si'ah, ahli baik ini, imamnya, adalah terbuka terhadap masukan. Dia bersifat, dia bersifat inklusif. Terbuka. Bersikap welcome terhadap perbedaan. Kenapa? Karena dia tidak melihat siapanya, tapi dia melihat apanya. Jadi bukan man-nya, tetapi mah-nya. Jadi bukan man yang dilihat, tapi mah-nya. Nah kalau misalnya dia pencuri, ya kita ambil kalimat 3, tekan 3 tambah 3, tapi jangan kita jadi pencuri. Seperti itu. Kenapa? Karena kita ambil adalah kebenarannya, bukan kebatilannya. Jadi inilah. Maka karena ilmu-ilmu tersebut telah terjadi nerad dengan dimensi Islam Syiah sejak abad-abad awal sejarah Islam. Sampai terakhir di sini. Kita teruskan. Tentu saja beberapa bentuk ketegangan antara tokoh-tokoh ilmu-ilmu eksoterik. Ini dia. Kata eksoterik di sini. Jadi eksoterik itu adalah, ingat kata-kata X, X di luar. Kata-kata eksternal. Eksoterik itu maksudnya kelihatan. Seperti ilmu fikir. Ini contohnya saja ini. Contohnya ilmu fikir. Ini juga bukan dari penulis ya. Ini penerjemannya yang kasih contoh. Ilmu fikir. Karena ilmu fikir itu kan berbicara tentang kelihatan. Seperti batu, tangan lurus, itu kan kelihatan. Itu adalah eksoterik. Kalau dia sholat, punut pada rakyat kedua, itu kan kelihatan. azan misalnya, biasa kedengaran, hayyala, hayril amal. Itu kan kedengaran. Itu namanya eksoterik. Jadi beberapa bentuk ketegangan antara tokoh-tokoh ilmu eksoterik, ilmu fikir, dengan para hukama. Para hukama itu artinya para hakim. Hakim yang kita bicarakan di sini, ahli hikmah. Jadi hakim itu ahli hikmah, bentuk jemputnya hukama. Nah, yang hikmah itu kita diterjemahkan dari filsafat filosof. Jadi filosofi atau filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, hikmah. Orangnya, pelakunya disitu dengan hakim, bentuk jemputnya hukama. Jadi, jadi antara ada, awalnya terjadi ketegangan. Jadi awalnya, ingat, sekarang tidak, tidak begitu lagi. Ketegangan antara tokoh-tokoh ilmu eksoterik, ilmu fikir ini pada awal berkembangnya ilmu-ilmu filsafat dan irfan di bawah dinasti Sapaulim. Dengan para hukama, yaitu para filosof, masih saja terjadi. Dan hal ini tercermin dalam risalah otobiografi Mulasadra. Jadi ada otobiografinya Mulasadra. Otobiografi itu, Pak Ustel, artinya biografi yang ditulis sendiri. Jadi namanya otobiografi itu adalah biografi yang ditulis sendiri. Kalau biografi saja, ya bisa ditulis oleh orang lain. Kan terkadang biografi seseorang ditulis oleh orang lain. Itu ditulis oleh penulis. Penulis, artinya profesinya menulis. Sedangkan kalau ia menulis, cerita dirinya adalah namanya auto atau autobiografi. Biografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Mulasadra punya autobiografi, artinya dia menulis tentang dirinya, tentang perjalanan hidupnya, perjalanan intelektualnya. Yang disimpulkan dalam apa yang disimpulkan si asal. Tiga prinsip. Ini adalah bahasa parsi. Tiga prinsip. Jadi ada tiga prinsip. Nah, disitu dia menceritakan kajian masalah, disini tidak disebutkan, tapi saya baca di pulang lain. Bahwa ketika Mulasadra mengajarkan filsafat, itu nanti kemudian dicemoh oleh para ahli eksoterik. Ulama-ulama yang berfokus pada ilmu-ilmu fikir saja. Sampai dikatakan dia dilempar batu. Dilempar batu. Ketika dia mengajarkan itu kepada apa namanya, kepada masyarakat. Dan nanti pada akhirnya kemudian Mulasadra mengasingkan diri. Sebut di satu tempat, maikahak. Mengasingkan diri karena tidak tahan dengan intimidasi oleh para ulama eksoterik itu. Jadi ingat, di awal terjadi juga ketegangan. Jadi diceritakan disini. Ada ketegangan antara tokoh-tokoh ilmu eksoterik dengan para hukama. Para ulama yang mengajarkan filsafat. Padahal ingat, yang mengajarkan filsafat ini bukan orang awam, bukan orang filosof murni, tetapi dia ulama juga. Ulama juga. Tetapi dari kalangan mereka ini tidak setuju. Jadi selalu yang eksoterik murni itu cenderung menggunakan cara-cara yang kasar. Dan itu menyamakan saudara-saudara kita di kalangan wahabi juga begitu. Setiap orang hanya bergerak pada eksoterik cenderung memaksakan pendapatnya pada orang lain. Ya saudara-saudara kita di salabi wahabi biasanya tidak setuju misalnya dengan tahlilan. Sebetulnya kalau sekedar tidak setuju tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat menyerang orang, kemudian menyerang dengan kata-kata bid'at, tersesat, kafir, nah ini kan sudah menimbulkan ketegangan seperti di sini. Atau menimbulkan ketegangan. Karena namanya perbedaan pendapat kan sesuatu yang biasa saja sebetulnya. Yang tidak menjadi biasa itu apabila kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain alias kita menginginkan orang lain berpendapat seperti pendapat kita. dan tidak memberi ruang sesedikit apapun kepada orang lain untuk berbeda dengan diri kita. Jadi tentu saja beberapa bentuk ketegangan antara tokoh-tokoh ilmu eksoteris dengan parah hukama masih saja terjadi. Dan hal ini tercermin dalam risalah autobiografi belasadrat tiga prinsip. Inilah konsekuensi tak terlakan dari hadirnya sebuah filsafat. Jadi yang kita bahas ini bukunya Tosain Nasr. Jadi katakan inilah konsekuensi tak terelakkan tak terhindarkan dari hadirnya sebuah filsafat yang cenderung ke arah tasawuf genosis. Gnosticisme kalau kita menyebut gnosticisme artinya gnosis. gnosticisme jadi gnosticisme kepada tasawuf dan gnostik gnosis. Serta memiliki warna esoteris. Nah ini di bawahnya tadi di atas. Jadi kalian di atas tadi itu eksoterik ini adalah esoteris. Ini exo ini eso sama-sama teris 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 itu dari kata tier atau tier itu adalah merupakan lapisan lapisan luar lapisan dalam. Jadi ini adalah exoteris exoteris exo ingat kata exo kalau kita mengeluarkan namanya exit exo external kemudian eso adalah dalam jadi satu exo satu eso jadi kalau bicara tentang yang kelihatan exoterik bicara tentang hati jiwa pikiran esoterik kenapa? karena tidak ada yang bisa melihat pikiran orang kita sendiri tidak bisa melihat pikiran pasangan hidup kita istri kita suami kita anak-anak kita tidak bisa nanti kita tahu kalau dia menceritakannya kalau dia berpendapat baru kita tahu ternyata dia condok ke sini misalnya kalau sekedar diduduk diam tidak kita kita tidak tahu kalau ada seratus orang ibu-ibu duduk di depan kita kita tidak bisa bedakan mana penggemar drakor drama korea mana penggemar film india mana penggemar apa namanya drama amerika latin kita tidak bisa bedakan mana penggemar film-film turki tidak bisa bedakannya kenapa? karena itu pikiran pikiran adalah esoteris kapan kita tahu ketika dia bercerita berbicara ketika kita bicara misalnya kita tebak ini suka drama korea ini suka cerita dari turki nah jadi itu yang sedangkan esoteris jadi lawannya eksoteris Najib maski serbagi sejatinya islam itu tidak boleh mempertentangkan ini eksoteris dan esoteris dua-duanya harus ada kata-kata masuklah ke dalam islam secara kafar artinya apa? tidak boleh salah satunya harus dua-duanya tidak boleh misalnya saya tidak mau sholat lagi kenapa? karena jiwa saya sudah selalu sholat tidak boleh begitu tidak boleh juga mengatakan yang penting saya sholat saya tidak perlu belajar lagi kenapa? ya terlalu berat bagi saya untuk belajar nah tidak boleh begitu juga justru karena berat agama datang kalau gampang agama tidak perlu datang nah begitu nah jadi eksoteris esoterik ini harus dipakai dua-duanya tetapi setiap wilayah dan zaman tertentu terkadang ada yang mempertentang mempertentangkannya sehingga lahirlah tadi ketegangan disini jadi harusnya sejatinya tidak perlu dipertentangkan kan eksoteris dan esoterik ini kan adalah apa namanya jelmaan dari hakikat diri manusia manusia itu kan hakikatnya ada dua ada tubuhnya dan ada jiwanya kamu gitu kita manusia ini punya lahir batin juga kita manusia ini punya jasmani dan rohani ya jasmani kita yang kelihatan ini tangan kita kaki kita kepala kita itu jasmani kita rohani kita jiwa kita yang tidak kelihatan itu ya nah jadi itu adalah centri pada manusia kalau berbicara tentang tubuh manusia gerakannya aktivitasnya namanya eksoteris kalau berbicara tentang jiwanya manusia rohaninya manusia sukumanya manusia berarti bicara tentang esoterik bicara tentang esoterik nah jadi cuma sekisar bahagia ketika aspek-aspek esoterik dilakukan di tengah-tengah masyarakat menjadilah eksoterik dan itu namanya akhlak misalnya kalau dia berkaitan dengan batin irfan dilakukan keluar misalnya esoterik itu kan keujujunya adalah kecinta kelembutan ketika dia keluar kan namanya akhlak seperti itu nah jadi ini tidak bisa sejatinya dipisahkan tetapi di sepanjang perjalanan agama-agama samali termasuk islam itu ada yang mempertentangkan ini ada yang cuma mengambil eksoteriknya dan melarang orang untuk mengembangkan esoterik ada juga yang mengambil esoteriknya dan melarang orang untuk mengembangkan esoteriknya seperti itu nah sejatinya adalah kafah jadi kata-kata kafah itu artinya lahir batin luar dalam jasmani dan rohani kita teruskan lagi jadi dari beberapa kalimat ini cukup jelas bahwa sebetulnya ketegangan itu terjadi ketika ada orang berhenti di sini ini terjadi di masyarakat dimana-mana termasuk kita di Indonesia ada orang demi menegakkan fikinya menyakiti hati orang lain karena ada begitu nah ini kan berarti artinya apa dia strik pada eksoterik tapi tidak perhatikan pada eksoterik ya bayangkan kalau orang misalnya sudah memasak dengan sangat baik dengan sangat apa namanya sangat sangat mengorbankan segala-galanya memberikan yang terbaik lah tiba-tiba diam-diam dia tanya bahwa ternyata shape-nya itu adalah bukan orang ahli ahli kitab lalu kemudian tidak memakai bayangkan perasaan orang jadi terkadang ada yang seperti itu sehingga apa yang terjadi kemudian orang yang strik pada eksoterik dan meninggalkan esoterik terkadang melahirkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat jadi oleh sebab itulah kalau di dalam ajaran ahli baik bahkan seandainya berbenturan berbenturan terkadang ada ajaran yang meminta kita untuk meninggalkan ini namanya taqiyah jadi taqiyah artinya apa ini tidak kelihatan kenapa karena kita mendahulukan persatuan mendahulukan kearifan mendahulukan kebijaksanaan mendahulukan dialog seperti itu sehingga tidak perlu seperti contohnya misalnya Iran membantu apa namanya membantu Gaza itu kan tidak melihat secara eksoteris berbeda berbeda sekali orang di Gaza kalau sholat itu tangannya dilipat di depan orang di Iran termasuk rahbar kalau sholat tangannya turun kalau mereka di sholat tidak ada kunud di rakat kedua ini kunud di rakat kedua tapi perbedaan ini tidak lantas menjadi penyebab mereka harus saling meninggalkan justru terjadi saling tolong menolong di sana jadi inilah jemaat keserbaan yang harus kita coba amalkan juga karena tidak bisa memaksa orang untuk sama dengan diri kita tidak bisa kita menghormati keberadaan cara berpikir manhaj setiap orang jadi kita ulangi inilah konsekuensi tak terilakan dari hadirnya sebuah filsafat yang cenderung ke arah tasawuf dan hipnosis serta memiliki warna esoteris akan tetapi kebangkitan teosofi ini ini teosofi jadi jadi bapak kalau ingin tahu apa itu teosofi ini teosofi jadi teosofi ini kita ganti dulu terlalu hitam jadi kalau kita lihat teosofi ini teosofi ini adalah sebenarnya jawabannya yaitu filsafat yang berwarna irfan berwarna gnosis jadi tasawuf yang bercorak maaf filsafat yang bercorak tasawuf atau tasawuf bercorak filsafat seperti yang diajarkan ibnu arabi atau filsafat bercorak tasawuf seperti yang diajarkan oleh ibnu senak itu namanya teosofi jadi teosofi ingat kata-kata teo dan sofia ini teo artinya Tuhan sofia kearifan jadi kearifan yang didasarkan atas kedekatan hati dengan sang mahasah teosofi sehingga bisa diartikan teosofi adalah perkawinan sempurna antara filsafat sofia dan tasawuf atau gnosis tasawuf gnosis dari teonya filsafat dari sofianya karena filsafat dari kata filosofia filosofi filos dan sofia nah jadi kebangkitan teosofi ini yang nanti kemudian ditemukan terjemahnya menjadi hikmah hikmah jadi nanti ditemukan terjemahnya menjadi hikmah 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 ya karena ada hikmah ini berkaitan masalah ketua ada sedangkan hikmah ilahi al-hikmah al-ilahi hikmah ilahi filsafat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan filsafat yang memberi corak ilahia kepada sang pembelajar filsafat kenapa? karena filsafat sebelumnya ada yang membuat orang jadi ateis ada tidak sedikit filosof itu ateis nah tidak bukan itu yang kita bicarakan disini yang kita bicarakan disini adalah filosof yang mendekatkan orang kepada Tuhan ilahi maka disuruh dengan teosofi itu artinya hikmah ilahi jadi teosofi ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa apa namanya bahasa Arab ya namanya hikmah ilahi hikmah ilahi ya dan ini adalah bukunya nanti yang terkenal al-hikmah ilahi al-asfar al-arbah al-asfar al-arbah berjalan empat al-akliya akal yang disuruhnya dengan al-hikmah al-ilahi nah jadi hikmah ilahi sebagaimana yang dikenal di Persia dan anak bunuh Asia jadi ini bukan hanya Persia tapi memang ini sudah bahasa Arab ya hikmah ilahi tetapi sebutnya dalam Al-Quran hikmah sudah cukup karena disebut hikmah di dalam Al-Quran ya pasti bercorak ilahi cuma kemudian di dalam Persia mungkin karena di Persia ada beberapa ajaran maka kemudian diberikan semacam partikularitas yaitu bahwa hikmah yang dibicarakan adalah yang mendekatkan manusia kepada ilahi Allah jadi sebetulnya dengan hikmah ilahi dari bahasa Parsi juga jadi sebagaimana dikenal di Parsi dan anak bunuh Asia seperti India Pakistan dan sebagainya jadi hikmah ilahi jadi Bapaknya saya kira sudah bisa lihat kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak perlu ditambah ilahinya pasti hikmah saja seperti contohnya walakada ateina luqmana al-hikmah dan ini sering kita bahas dalam Al-Quran kata hikmah di dalam Al-Quran itu kata hikmah itu ada berapa coba kita lihat kita pakai Al-Mujam ini dia bisa saja hikmah hikmah ya ada 25 ada 25 ayat dalam Al-Quran ada 25 kata dalam Al-Quran yang dia lihat 25 ini ya jadi natijatuh natijatuh bahsi natijatuh bahsi hasil pembaca pencarian adalah 25 ayat 25 ayat seperti yang tuanya disini Al-Baqarah 1219 mudah-mudahan Bapakus kalian bisa melihatnya dengan jelas ini soalnya di Qurannya kecil dan ini mirip-mirip Al-Baqarah juga 151 kamar kamar salna fikum rasul minkum yatul alaikum ayatina wa yudhakikum wa yu'allimukum al-kitab wal-hikmah ini juga sama juga di wazhkuru ni'matallahi alaikum kita langsung bantuan dari atas wazhkuru ni'matallahi alaikum wa ma'anzal alaikum minal kitabi wal-hikmah selalu al-hikmah ini sampingnya kitab al-kitab wal-hikmah minal kitabi wal-hikmah yaidhukum bihi wa taqullah wa alamu anallah bikul sya'in alim ini juga Allah mengatakan fahazam fahazamuhum bi'idhnillah wa qatala daudu jaluta wa atahu allahul mulka wal-hikmata jadi wal-hikmata jadi Allah memberikan kepada jalut yang disuruh dengan al-mulk wal-hikmah bukan hanya kekosaan tetapi juga kearifan hikmah pada siapa jalut jalut ini termasuk apa namanya pilihan Tuhan melalui Nabi bukan Nabi tapi pilihan Tuhan melalui Nabi yang ada pada saat itu 269 ini yang paling terkenal Allah berikan Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki dan siapa yang diberikan hikmah diberikan kebajikan yang banyak Ali Imran ada hikmah Taurat Injil kemudian ini surat Ali Imran ayat 81 kepada Nabi ini kemudian ini lagi kami berikan kepada Allah Ibrahim keluarga Ibrahim Alkitab awal hikmah wa atainahum mulkan azimah yang berikan kepadanya kerajaan yang besar terutama nanti Ketua Ibrahim yang melalui jari-jari Muhammad kita di akhir zaman mulkan azimah jadi hikmah jadi kita lihat semuanya wa anzal Allah alaikal kitab awal hikmah wa alamaka ma'alam takun taklamu waka nafadullahi alaika azimah lagi ya waiz al-lam tukal kitab wal-hikmata wal-taurata wal-injilah dan semuanya macam ini wal-lahu yakumu la mu'akiba li hukum hikmah juga ya wada'u ilasa bil-rabika bil-hikmah ya ini juga terkenal surat anahlat 35 wada'u ilasa bil-rabika bil-hikmati wal-ma'izzati l-hasana dhalika mimma awha ila'ika rabbuka minal hikmati wal-la'yushrik fi hukmihi hikmah juga ini ahadah dan seterusnya jadi Bapak Ibu Jumat Senggara bahagia ini banyak sekali wal-la'qada'atena lukman al-hikmata wal-kurnah mayutlapi buyutikunna min ayatillahi wal-hikmah nah ini adalah surat al-azam ini kaitanya dengan nabi dan keluarganya istri-istri nyebiyo nabi ya ini bicara tentang istri nabi buyutikunna kurnah ini adalah istri-istri nabi dan ingatlah mayutlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian min ayatillah dari yata Allah wal-hikmah inna Allah kana latifan khabirah nah jadi kita temukan dalam Al-Quran tidak ada kata ilahiyah di belakangnya selalu saja al-hikmah beri sendiri nah jadi dengan demikian penambahan disini adalah kita bisa lihat bahwa di Persia ada banyak beberapa ada beberapa pengertian hikmah dan ada juga yang dipakai oleh agama non-islam karena kita tahu bahwa di Iran itu ada agama lain selain Islam ada agama misalnya Ortodoks Armenia ada juga Kristen Ortodoks ada juga apa namanya Surwaster Majusi mereka Majusi bicara tentang masalah ketuhan dan juga cahaya nah jadi dengan demikian supaya lebih tegas tentang hikmahnya maka dalam bahasa versi dikasih hikmah ilahi yang tadi kita sudah lihat dalam Al-Quran cuma hikmah saja jadi dengan demikian kalau hikmah itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifat esoterik maka kemudian yang lain seperti jirikan Allah salat adalah esoterik nah kemudian Allah berbicara di dalam surat apa itu Al-Aita apa itu surat surat Al-Ma'un surat Al-Ma'un tadi katakan Fawailulil Musallim kata-kata Fawailulil Musallim ada dua disana ada wail ada salat orang salat kan berarti ada orang salat nanti bermakna kata wail kalau ada musallim di belakangnya Fawailulil Musallim kan neraka wail bagi orang salat neraka wail itu adalah penilaian terhadap orang yang musallim jadi harus ada orang salat musallim itu adalah orang yang menaikan salat secara lahirian nah itu artinya eksoterik tapi kenapa dia masuk neraka ya disitu dikatakan Fawailulil Musallim al-ansalatihi sahun karena dia lalai dari salatnya lalai apa saja batinnya salat dengan demikian salat itu juga ada eksoteriknya ada esoteriknya jadi kita tidak bisa hindari adanya dua usir ada eksoterik ada esoterik orang salat yang lalu kemudian di fatwa masuk neraka wail itu adalah karena salatnya hanya eksoterik saja eksoterik saja sedangkan orang yang batinnya dia aku bagus tapi tidak salat namanya esoterik saja nah Islam tidak seperti itu makanya Islam yang benar itu adalah bukan hanya musallim tapi muqimis sholat apa itu artinya muqimis sholat dia salat secara eksoterik tapi juga salat secara esoterik jadi salat secara esoteris dan salat secara eksoterik apa esoterik coba kita lihat bapak kita lihat dulu ayatnya disini kita lihat misalnya tadi bawailu limusallim dulu ya kita besarkan ini adalah surat al-ma'un surat al-ma'un ini kita sedang bahas juga di tadabur kita ini adalah jelas ada kata bawailu fa wailun fa maka wailun neraka neraka mendatangkan kecelakaan li bagi li ini kan adalah huruf jar li al-musallim li bagi al-musallim jadi neraka waila bagi orang-orang yang sholat kan berarti ada sholat tapi ada wail jadi ada orang yang sholat tapi neraka wail maka neraka waila bagi orang-orang yang sholat kalau bisa disini ada penjelasannya yaitu alladinahum ansolatihim sahun yaitu orang-orang yang mereka itu ansolatihim dari isi batinnya sholatnya sahun galai yang berarti makna-makna sholatnya tidak dipahami sehingga kemudian ayat ini penting untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang kalau kita ajak belajar dikatakan saya tidak terlalu tua untuk belajar itu lagi cukup yang berarti sudah sholat kalau dikatakan yang berarti sudah sholat di mana kalau ternyata ini yang kita lihat tetapi ada juga dalam surat 22 surat haji ayatnya sekitar 35 nah ada disini nah ini dia alladina idha dukir Allah jadi kita lihat dulu karena ini alladina ini kan adalah isi masul dari sebelumnya kita harus ambil 34 karena ini kan orang-orang yang siapa orang yang kita lihat ayat di atas 34 walikulli umatin untuk tiap-tiap umat tiap-tiap umat ja'alna kami jadikan baginya bagi umat itu mansakan manasik tata cara beribadah liat kuru supaya dengan ibadah atau dengan manasik ibadah mereka liat kuru mereka mengingat mereka mengambil pelajaran ismallah mengingat nama Allah subhanahu alama razakahum ini manasik yang dimaksud disini adalah kurban ya jadi setiap agama samali pasti ada bahkan agama-agama aradipun juga ada cuma dengan cara yang berbeda jadi liat kuru ismallah supaya mereka bisa mengingat nama Allah ala atas ma razakahum apa yang Allah rezekikan apa yang Allah rezekikan kepada mereka apa yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk atau dari hewan-hewan ternak fa'ilah hukum maka dengan apa namanya dengan mengingat nama Allah pada saat kita mengorbankan hewan ternak ini menunjukkan bahwa kita itu lebih mulia dengan hewan ternak hewan ternak kita sembli padahal badannya bodinya jasmaninya eksoteriknya lebih lebih besar daripada kita liatlah kuru menyumbi sapi yang besar ada sapi yang sampai ratusan juta harganya besar sekali tapi bisa ditahulkan oleh manusia maka apa yang menyebabkan manusia jadi kuat itu tadi aspek esoteriknya maka fa'ilah hukum ilah mu'ahid yang bertauhid kepada Allah itu adalah aspek batin kita fa'ilah hukum maka yang menyebabkan kalian lebih mulia daripada ala 6 hewan ternak ini karena kalian bisa menghadirkan Tuhan yang satu pada diri kalian fa'ilah hukum ilahum wahidun manusia bisa berbicara mengenai masalah-masalah teologi ingat tadi teosofi masalah teologi dikaitkan dengan filsafat metheusofi fa'ilah hukum ilahum wahidun fa'ilah hukum fa'ilah hukum kepada yang satu inilah aslimu berserah dirilah kalian fa'bah syiril muhbitin dan berikalah kabar gembira kepada al-muhbitin siapa itu al-muhbitin adalah orang-orang yang mengamalkan ini yaitu orang yang bisa belajar dari kasus kurban dengan menempatkan dirinya menyadari bahwa dirinya lebih mulia daripada hewan ternak jangan sampai berbuat bertindak seperti kal'an'am seperti hewan ternak bal-humadal kal'an'am orang yang tidak menggunakan aspek-aspek esoteriknya itu adalah kal'an'am kita bisa baca misalnya dalam surat al-araf ayat 179 walakad sarakna kita lihat disini surat 7 suratnya 7 ayatnya 179 walakad dan sungguh darakna kami mengisi li jahannama neraka jahannam kathiran kebanyakan minal jini dari kalangan jin wal insi dari kalangan manusia dan kalangan manusia apa sebabnya kenapa mereka masuk neraka lahum karena mereka diberikan kepadanya puluhun kalbu akal layak kahuna tidak digunakan untuk memahami layak kahuna berarti ada jiwa apa namanya badannya tapi tidak di dalam badannya tidak memahami biha walahum ayun ayun matanya adalah zohir mereka punya mata layu layu bersiru nabiha mereka tidak gunakan untuk melihat memandang berpikir ke depan walahum adhan dan mereka punya kuping telinga layas mauna biha tidak digunakan untuk mendengar menguping menyimak apa kata Allah orang-orang seperti itu ula'ika mereka itu adalah ka al-an'am ka seperti al-an'am hewan kal-an'am balhum adal bahkan mereka bisa satu lagi nah ini perhatikan kata-kata kal-an'am tadi disini kita lihat disini tadi bahi matil an'am sama persis al-an'am disini juga disama kita lihat lagi ini adalah kal-an'am disini adalah al-an'am siapa al-mukhbitin itu tadi yaitu orang-orang yang inilah isi mausulnya tadi jadi isi mausul ini atau kata ganti orang sebelumnya ini adalah atau kata sambung yang namanya mausul itu kata sambung sebelumnya adalah menyangkut al-mukhbitin al-mukhbitin itu siapa Allah mengatakan yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat pulubuhum kalbu mereka bergetar akal mereka adalah seperti perhempon yang dipasangi apa namanya dipasangi kartu kartu telekomsel atau excel misalnya lalu kemudian dia mencari providernya mencari pemilik atau pemberi kartu tersebut wajilat pulubuhum jadi apabila disebutkan nama Allah bergetar kalbunya apa itu kalbu tadi esoterik sabar sabar alam atas musibah dan banyak baru kemudian wal-mukhimi sholah ini orang-orang mendirikan sholah bukan musalin disini mukhimi sholah jadi corak ayat ini adalah corak yang bersifat esoterik dan eksoterik orang yang menyatukan esoterik dan eksoterik ingat al-an'am tadi disini hewan ternak tadi mengorbankan hewan ternak ini tadi adalah aspek eksoterik karena ini adalah berkorban berkorban itu adalah ibadah lahir tetapi mereka sampai berhati itu adalah esoterik Allah mengatakan mereka itulah yang apa namanya yang disebut dengan mukhimi sholah disini mukhimi sholah dibeda dengan disini tadi ini coba al-ma'un disini musalin kalau ini musalin orang yang sholat kalau di sholat hari ini mukhimi sholah dibeda kan bapak sekarang jadi kalau kita hanya sholat dan memperhatikan aspek-aspek lahirianya eksoteriknya ya kita seperti al-ma'un ini musalin tapi kalau kita memperhatikan aspek lahir dan batinya sholat lahir dan batinya kita satukan namanya al-muqhimi as-sholah namanya mukhimi sholah seperti itu jadi saya kira dengan pembahasan ini tadi kita sudah bisa kombinasikan dengan al-Quran bahwa itu adalah beragama itu tidak cukup dengan eksoterik saja harus eksoterik juga ada orang yang cuma berhenti eksoterik apa yang terjadi dia kaku jadi orang yang beragama eksoterik tanpa esoterik dia kaku dia kaku sedangkan orang yang mengaku beragama dan hanya esoterik saja tidak beragama kenapa? karena agama itu kan sesuatu yang bisa dilihat dia mengaku hanya esoterik saja akan tetapi kebangkitan teosofi ini atau hikmah ilahi sebagaimana dikelilingi sebenarnya yang malah pun pada dasarnya buka lajaran siah ingat tetapi menjadi produk ingat jadi bukan ajaran siah tapi produk dari ajaran siah jadi perhatikan jadi bukanlah ajaran siah karena siah itu kan Al-Quran sebetulnya jadi ini adalah bukanlah ajaran siah jadi bukanlah ajaran siah tetapi produk produk dari ajaran siah jadi produknya jadi produknya jadi artinya apa kalau tidak ada ajaran siah tidak ada produknya kan beda antara semen dengan pabrik semen yang begitu Pak Sekren semen produk pabriknya yaitu yang terdiri dari berbagai macam besi-besi ada tabung ada silunya dan sebagainya nah itu namanya mesin sedangkan produknya misalnya adalah semen gula itu adalah produk susu bubuk itu adalah produk namanya nah siah ini semacam pabriknya produknya adalah aja apa namanya seperti teosofi ini jadi kalau ini dilaksanakan secara intelektual maka melahirkanlah produk yang disebut dengan teosofi ini ya jadi kalau kita lihat secara lahirnya di ajaran siah tidak ada tetapi kalau kita amalkan ini maka kemudian lahir adalah produk ajaran siah saya kira harus kita lihat dengan gamblang supaya kita bisa melihat bahwa terutama bermazhab terutama bersih itu bahkan juga bersuni juga harusnya begitu kenapa? karena suni siah kan sama sumbernya Al-Quran jadi artinya apa kalau ada misalnya beragama suni ataupun siah dan hanya berhenti pada eksoteriknya saja ya dia belum beragama secara ka'afah secara menyeluruh secara holistik karena yang namanya beragama itu harus holistik eksoterik dan esoterik jadi kalau kita lihat eksoterik sederajin sholat tepat waktu kalau perempuannya juga menutup auratnya misalnya dengan sempurna itu adalah contoh-contohnya nah itu adalah eksoteriknya berpuasa di bulan Ramadan berzakat impak dan sedekah itu adalah aspek-aspek esoteriknya ya berhaji kebaik Allah berumrah dan sebagainya itu adalah aspek-aspek dari pada saat yang sama hatinya lembut akhlaknya mulia cara berfikirnya lurus lempeng nah itu yang disebut dengan eksoterik dan itulah sebetulnya Islam itulah Al-Quran seperti tadi kita lihat disini dalam istilah terminologi mukimis salah dan bedanya dengan Al-Musallim kalau Al-Musallim ini bisa neraka tapi kalau disini tidak di Pudin dapat pujian dari atas disebut dengan Al-Mukhbitin tadi disini Al-Mukhbitin ya Wabashir Al-Mukhbitin berikanlah kabar gembira kabar gembira kan berarti bukan neraka Wabashir berikanlah kabar gembira kepada siapa Al-Mukhbitin beda sekali dengan yang tadi ini tadi Fawailun menantara kawailah bagi Al-Musallim nah jadi Bapak Pesel lihat sekali bahwa beragamanya tidak bisa hanya eksoterik saja atau bisa juga agama apa Zohirnya eksoterik tapi esoteriknya dari tempat lain kan salah juga ya eksoteriknya dari dari sumber yang benar tetapi esoteriknya dari sumber yang salah salah juga karena tidak kafa juga namanya terjadi namanya dikotomi itu tidak boleh seperti itu nah jadi satu kesatuan yang melahirkan esoterik itu juga melahirkan eksoterik itu ajaran yang sama ajaran Islam Al-Quran jadi Bapak Pesel ini tidak tidak dapat tidak dapat dihindarkan dari beberapa kesulitan yang disebabkan oleh penentangan mereka masalah-masalah muskilah kenapa ada penentangan kelompok eksoterik jadi awalnya terjadi begini jadi pada awalnya terjadi penentangan terjadi penentangan dari kelompok eksoterik hubungan antara hikmah ilahi dengan pandangan ajaran syiah tentang alam semesta sangatlah berakar erat jadi maksudnya akarnya sama rootnya sama jadi ini adalah rootnya sama berakar erat terdapat hubungan kausal hubungan kausal itu hubungan sebab akibat antara keduanya kendati syiah yang mempunyai aspek lahirnya sebagaimana juga memiliki aspek batinia dan telah menjadi agama resmi negara bereaksi jadi kendatisnya kita sebutkan kendatisnya bereaksi sampai pada batas tertentu maksudnya syiah disini sudah menjadi agama resmi negara pada saat itu yaitu dinasti safawi bereaksi sampai pada batas tertentu dalam aspek eksoterisnya melawan beberapa penafsir teosofi yang sangat esoteris semisal kesatuan transcendent dari wujud atau yang disebutkan wahdatul wujud wahdatul wujud ini adalah ajaran yang berasal dari apa namanya ajaran-ajaran ibn Arabi ibn Arabi yang bersifat gnosis sebelumnya reaksi semacam ini juga terjadi di kalangan ahli fikih fuqaha sunni ini kita lihat jadi di sunni juga menghadapi mendapatkan itu tadi terutama dari kalangan fuqaha jadi reaksi semacam ini juga terjadi di kalangan ahli fikih sunni ahli fikih itu bahasa Arabnya fuqaha dari kata fakih fakih berarti makanya fuqaha akan tetapi lantaran syia juga memadukan teosofi ini ke dalam kurikulum di madrasa madrasa sehingga sampai saat ini teosofi tradisional dan filsafat masih diajarkan di sekolah sekolah dan cendekiawan cendekiawan tradisional di bidang filsafat islam kebanyakan adalah produk dari sekolah sekolah ini yang menarik bapak inilah yang membedakan sunni dan syia sebetulnya terutama pembedanya terutama jadi kita lihat disini kita ambil dari sini lantaran syia juga lantaran syia juga memadukan teosofi ini ke dalam kurikulum di madrasa madrasa sehingga sampai saat ini teosofi tradisional dan filsafat masih diajarkan di sekolah sekolah dan cendekiawan cendekiawan tradisional di bidang filsafat islam kebanyakan adalah produk dari sekolah sekolah ini kita terangkan sedikit mungkin ada yang agak confused dengan kalimat ini kan terlalu panjang jadi begini di kalangan masa sunni itu yang namanya mantik tasawuf irfan dan filsafat tidak begitu diminati sunni kalau irfan di sunni itu kan lebih spesifik namanya tasawuf tidak didasarkan atas pemikiran rasional jadi tasawuf itu adalah terlebih dahulu menafikan pemikiran rasional sedangkan kalau irfan memang bercorat tasawuf tapi didahuli dengan mengangkat memperkenalkan yaitu ilmu-ilmu rasional kita sudah sampaikan disini bahwa irfan itu disebut dengan nalar irfan itu adalah yang tertinggi didahuli dengan nalar burhan itu filsafat ikhma kita sudah terangkan dulu itu perjalanan nalar kan ada empat ada nalar bayani nalar jadali kemudian nalar burhani dan terakhir nalar irfani begitu kita ini mayoritasnya manusia hanya berhenti pada bayan nalar bayani kita tanya siapa namamu nama saya ruslimarik itu namanya bayani aja menjelaskan ya semua orang bisa kan tinggal di mana tinggal disini rasanya dari mana dari sini semua orang bisa seperti itu namanya bayani ya kemudian sudah mulai menggunakan akal mulai prinsip-prinsip rasional jadi akal kalau memang si asesat kenapa dia membantu sunni kira-kira gitulah kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk membela rakyat Palestina yang bukan sia nah kira-kira gitu kalau orang berpikir seperti akhirnya sampai para kesimpulan ini saudara-saudara kita di sia ini pasti membela sunni pasti ikhlas karena mempertaruhkan nyawanya kalau untuk kepentingan negaranya buat apa buat apa ya aman repot-repot mempertaruhkan nyawanya untuk mencegat kapal-kapal yang mempergi keseraya karena gak ada hubungannya lebih baik negaranya diperbaiki kalau untuk kepentingan negaranya seperti itulah jadi ini artinya apa membuat orang berpikir itu namanya jah dali jah dali setelah itu masuk lagi pada yang lebih tinggi hakikat substansi yang hanya burhani dan terakhir adalah ketika fokus kepada yang satu bagaimana merasakannya bagaimana kita menghadirkan mengenyadakan ego kita dan hanya egonya dia saja maka itu adalah nalar kita kembali ke sini itu tadi suni kalau di siapa berbeda sedikit kenapa kita lihat sini lantaran syia juga memadukan teosofi ini ke dalam kurikulum jadi yang namanya mantik pelajaran logika yang namanya filsafat hikmah itu diajarkan di dalam kurikulum dimasukkan di dalam kurikulum madrasa-madrasa siia sekolah-sekolah siia hingga sampai saat ini sehingga sampai saat ini teosofi tradisional dan filsafat ini teosofi tradisional tadi yang kita bicarakan dari Irfan dan filsafat masih diajarkan di sekolah-sekolah jadi di sekolah-sekolah di madrasa-madrasa orang siia masih diajarkan dan cendekiawan-cendekiawan tradisional di dalam filsafat seperti Ibnusina seperti tadi Mullah Sadra itu juga adalah produk dari sekolah-sekolah ini jadi dia adalah orang pesantren orang hauza juga jadi bukan sesuatu yang asing jadi yang mengajarkan filsafat di kalang nasi itu adalah ulama juga bukan orang umum kalau di kita kan kebanyakan orang umum orang yang belajar dari barat misalnya tidak punya background sekolah agama tidak punya background madrasa pesantren hauza tiba-tiba tiba-tiba tamat SD SMP SMA SMA itu adalah sekolah umum semuanya masuk S1 jurusan filsafat kemudian berangkat belajar di Perancis misalnya balik berbicara tentang apa namanya filsafat ada kecemburan biasanya adalah melawan agama seperti itu nah ini yang menyebabkan terjadi pertentangan kalau BCA itu tidak terjadi kenapa? karena mengajarkan filsafat itu adalah ulama juga produk sekolah-sekolah madrasa-madrasa apa namanya akah agamaan kalau bahasa kita bahasa umumnya adalah produk madrasa-madrasa hauza hauza ilmiah seperti itu jadi cendek yang cendekan tradisional di bidang filsafat Islam kebanyakan adalah produk dari sekolah-sekolah ini jadi seperti misalnya Imam Khomeini mengajarkan filsafat atau Irfan nah Imam Khomeini itu adalah benar-benar sekolahnya dari awal sampai akhir adalah sekolah agama bahkan dia mencapai derajat yang paling tinggi yaitu marja taklit dia mendapatkan gelar yang paling tinggi apa namanya itulah al-huzma misalnya nah jadi ini kan sebagaimana cara melawannya dari sisi agama dia ulama faqih sudah mengajarkan Irfan mengajarkan filsafat seperti misalnya mulas tabat tabai tabat tabai ahli tafsir ulama buru besar ikhub dalam bidang tafsir tetapi kemudian dia akan mengajarkan filsafat maka menulis buku filsafat susah menyerangnya nah inilah yang terjadi sedangkan kalau kita di sunni tidak seperti itu adakah ulama di sunni yang filsafat juga ada satu orang tapi bukan produk dari sekolahnya biasanya belajar ke tempat lain dari pesantren masuk ke IIN UNI Universitas Islam Negeri atau Islamic College lalu kemudian belajar ke Kanada biasanya dari sana kemudian belajar tentang filsafat balik bicara tentang filsafat seperti itu nah kalau di Sia tidak dia bukan produk dari luar dia produk dari dalam sekolah-sekolah agama itu sendiri jadi lantaran Sia juga memadukan teosofi ini ke dalam kulikulum di madrasah-madrasah sehingga sampai saat ini teosofi tradisional dan filsafat masih diajarkan di sekolah-sekolah dan cendekiawan-cendekiawan tradisional di bidang filsafat Islam kebanyakan adalah produk dari sekolah-sekolah ini cendekiawan-cendekiawan inilah intelektual-intelektual inilah yang kemudian menjadi arsitek revolusi Islam ilah yaitu ulama yang apa? ulama yang filosof ulama yang bertasawuf ulama yang irfani nah mereka inilah yang kemudian menjadi mercusuarnya sekarang Islam di dunia terutama di kalangan penganut mazhab al-baik nah jadi ini saya kira sudah jelas clear bapak ibu sekali adakah ulama yang tidak begitu? ada tetapi harusnya kita harus menempatkan mereka di mana posisinya karena yang menyebabkan kita mengenasi itu adalah setelah revolusi Islamiran yang menyebabkan kemudian masuk ke Indonesia ke Jakarta kemana-mana itu adalah setelah revolusi Islamiran dan siapakah arsiteknya? siapakah penggeraknya? ya cendekiawan-cendekiawan tradisional di bidang filsafat Islam yang juga merupakan produk dari sekolah-sekolah Islam atau kamadrasah hauza-hauza ilmiah lebih dari itu struktur teosofi ini terhubung secara umum dalam cara yang paling intim dengan esoterisme Islam jadi struktur teosofi ini terhubung dengan esoterisme Islam jadi struktur teosofi ini terhubung dengan esoterisme Islam tanpa ilham dan penyingkapan spiritual tanpa ilham dan penyingkapan spiritual yang hanya dapat diperoleh dari dimensi batinia jaring Islam teosofi ini tidak akan pernah lahir jadi kita lihat teosofi ini adalah muncul dari prinsip-prinsip penyingkapan spiritual sehingga yang bersangkutan mendapatkan ilmu huduri yang disebut dengan ilham dan ini hanya bisa didapatkan apabila mensucikan jiwa berapa namanya memberikan perhatian sangat penting pada dimensi batinia dari ajaran Islam teosofi ini tidak akan pernah lahir kalau tidak begitu atau tidak akan pernah hidup di dalam cahaya irfan yang bersumber dari doktrin-doktrin kearifan doktrin-doktrin karifan atau kasabiental doktrin kuno jadi Bapak-Ibu sekalian inilah pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini adalah tanggal 6 tanggal 6 Januari 24 tadi yang kita tulis 23 sekarang sudah 24 tambah kita rasakan begitu cepatnya waktu berlalu begitu cepatnya usia tersobek-sobek dan pada akhirnya nanti kita semuanya akan kembali yang kita bawa kembali adalah diri-diri kita masing-masing nafas-nafas kita masing-masing maka marilah kita jangan terpengaruh oleh orang lain yang tidak mau belajar kenapa? di akhirat mereka tidak bisa membantu kita kita tidak bisa minta tolong kepada mereka makanya dikatakan takutlah kalian semuanya yauman suatu hari dimana pada hari itu dimana pada saat itu satu diri satu orang satu jiwa tidak bisa membantu orang lain jadi kalau kita kemudian tidak belajar tidak bersubu-subu karena pengaruh teman kita kita rugi kenapa? mereka sekarang bisa membujuk kita mempengaruhi kita tapi di akhirat apa mereka bisa membantu kita? jawabannya tidak bisa nafsi-nafsi la tajizi nafsun an-nafsin syai'a wa la amru yaum a'izin lillah karena urusan pada saat itu hanyalah semuanya kembali kepada Allah maka langkah ruginya kita kalau kita tidak mengaji tidak belajar terutama pelajaran-pelajaran yang berharga seperti ini kalau kita tidak belajar hanya karena pengaruh teman-teman kita sahabat-sahabat kita kenapa di akhirat mereka tidak bisa membantu kita sama sekali kalau bukan dari Allah maka tidak ada pertolongan sama sekali mudah-mudahan ada manfaatnya kalau benar dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada kekurangan kehidupannya dari Al-Fatih sendiri jangan diambil dan tinggalkan saja yang mau bertanya silakan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan kabur Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Mas Kesel bahagia untuk menyatukan apa namanya dua unsur ini yang tadi adalah eksoteris dan esoteris kita sebut saja eksoterisme dan esoterisme ya eksoterisme and esoterisme untuk menyatukan keduanya kita ingat saja diri kita tubuh kita manusia kita ada raganya dan ada jiwanya manusia tidak bisa hanya raga saja tidak bisa juga cuma jiwa saja kita tidak pernah melihat orang hanya jiwa saja juga tidak pernah melihat orang dengan raga saja kalau ada raga kita tidak sebutnya lagi orang tapi mayit jadi kalau ada orang yang cuma raga tidak perlu kita katakan itu orang pasti kita katakan itu mayat itu jazat pasti kita katakan itu mayat manusia kenapa? karena kan ada mayat hewan ada manusia jadi Mas Kesel bahagia kalau ada orang yang berhenti pada eksoteri dan tidak eksoteri ya mohon maaf sama dengan mayat kalau dia hanya mendahulukan esoteris dan tidak ada eksoteris ya kita sama katakan tidak ada karena kan tidak pernah kita melihat manusia cuma raga saja saya kira Bapak abis kalian tidak pernah bisa melihat orang hanya jiwanya saja tidak pernah kita ini mungkin sudah ada yang berumur 60-70 tahun tidak pernah kita melihat ada orang yang cuma jiwanya doang raganya tidak ada jadi manusia itu adalah jiwa raga lahir batin jasmani rohani eksoteris esoteris dan karena ini adalah merupakan aslinya manusia dua unsur ini artinya manusia disebut manusia kalau ada jasadnya ada jiwanya kalau jasad saja mayat namanya kalau jiwa saja bukan siapa-siapa namanya maka perpaduan keduanya sudah dengan insan manusia dan Al-Quran bicara tentang manusia maka Al-Quran berbicara tentang dua-duanya jadi root daripada dua-duanya secara natural adalah manusia jiwa dan raga sedangkan secara intelektual adalah Al-Quran jadi Al-Quran mengajarkan dua ini Al-Quran mengajarkan sholat misalnya berhudu itu kan harus kelihatan puasa tapi Al-Quran juga mengajarkan tentang berfikir afalata kilun kenapa kamu tidak berfikir afalata tafakarun layaf kahun mereka tidak menggunakan hakannya untuk memahami dan begitulah jadi Al-Quran mengajarkan kita berislam secara kafa artinya apa eksoteris esoterik yaitu ajaran yang kita amalkan melalui raga kita dan ajaran yang kita amalkan melalui jiwa kita dan siapakah sosok-sosok yang merupakan representasi daripada kesempurnaan ini ya mereka disebut dengan para maksumin jadi para maksumin inilah mungkin kita tahu siapa itu maksumin maka kemudian disebutkan di dalam Al-Quran yang disebut dengan itulah yang disebut dengan hadis alikis yang disebut dengan hadis alikis maka siapa yang mencari apa namanya uswah role model selain daripada mereka maka pasti akan terjadi kepincangan entah lebih banyak eksoteriknya atau entah lebih banyak esoteriknya ada lagi kalau tidak ada kita yang sampai disini mudah-mudahan bermanfaat sampai berjumpa lagi sebentar malam untuk urusan dirfan semoga Allah semoga selalu membimbing bapak ibu sekalian memberikan kemudahan untuk selalu melaporkan waktu untuk mempelajari ini ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri diri kita masing-masing wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh